Halo, co-friend. Pada soal ini, kita akan menentukan hikunan penyelesaian persamaan berikut menggunakan rumus kuadrat, di mana bentuk umum dari persamaan kuadrat adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Dengan menggunakan rumus kuadrat, maka X12 sama dengan negatif B plus minus akar B kuadrat dikurangi 4AC dibagi 2A. Untuk A, di sini 3X kuadrat dikurangi 5X ditambah 2 sama dengan 0, maka nilai A sama dengan 3, kemudian B sama dengan negatif 5, dan C sama dengan 2, sehingga X1, 2 sama dengan negatif dalam kurung negatif 5, plus minus akar, berarti B kuadrat berarti negatif 5, kuadrat dikurangi 4, dikali 3, dikali 2, kemudian di sini dibagi dengan 2, dikali 3, berarti sama dengan 5, plus minus akar 25, dikurangi dengan 24, dibagi dengan 6. Hasilnya sama dengan 5, plus minus akar 1, dibagi dengan 6, maka sama dengan 5, plus minus akar 1 adalah 1, dibagi dengan 6. Sehingga dari sini diperoleh untuk X1, sama dengan kita mengambil yang negatif terlebih dahulu, berarti 5, dikurangi 1, dibagi dengan 6, sama dengan, yaitu di sini adalah 4 per 6, sehingga kita sederhanakan, maka sama dengan 2 per 3, kemudian untuk X2 sama dengan 5, ditambah 1, dibagi 6, hasilnya sama dengan 6, dibagi 6, sama dengan 1, sehingga himpunan penyelesaiannya, atau HP, di sini adalah 2 per 3 dan 1. Kemudian berikutnya untuk B, yaitu 5, X2, dikurangi 7X, ditambah 2, sama dengan 0, nilai A sama dengan 5, kemudian B sama dengan negatif 7, dan C sama dengan 2, sehingga dari sini X1, 2, sama dengan negatif dalam kurung negatif 7, plus minus akar, berarti negatif 7, kuadrat, dikurangi 4, dikali 5, dikali dengan 2, kemudian dibagi dengan 2, dikali dengan 5, sehingga sama dengan 7 plus minus akar 49, dikurangi dengan 40, dibagi dengan 10, sama dengan 7 plus minus akar 9, dikali dengan 10, sama dengan 7 plus minus akar dari 9, yaitu 3, dibagi dengan 10, sehingga dari sini berarti untuk X1 sama dengan, kita mengambil yang negatif terlebih dahulu, berarti 7 dikurangi 3, dibagi dengan 10, maka di sini berarti sama dengan, diperoleh, 4 per 10, kita sederhanakan, maka diperoleh sama dengan 2 per 5, untuk X2 sama dengan 7 ditambah 3, dibagi 10, sama dengan 10 per 10, sama dengan 1, sehingga HP atau himpunan penyelesaiannya, yaitu di sini 2 per 5, 1. Sampai jumpa di soal berikutnya